Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa lagi di channel saya di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara top up OVO atau cara isi saldo OVO kalian jika kalian mempunyai akun OVO untuk cara top up nya atau isi saldo OVO pertama-tama kita klik buka saja aplikasi OVO nya ini aplikasi OVO nya kita klik buka saja OVO nya lalu masukkan pin kalian Oke kalau sudah masuk ke OVO pastikan aplikasi OVO kalian sudah di update ya seperti ini jika kalian ingin mengisi saldo OVO nya untuk caranya kita klik bagian yang top up ya kemudian kalian bisa mengisi saldo top up nya bisa melalui alfa indomat kartu kredit ATM ya begini misalkan saya akan mengisi saldo OVO nya melalui alfamat ya begini kurang lebihnya Oke ini ini nomor OVO saya biaya top up nya itu 100 500 1500 minimal top up OVO itu 20.000 untuk caranya cara atau kalau di alfa itu kunjungi alfa terdekat kemudian sebutkan nomor HP kamu dengan di atas kasir alfamat terus kalian mau mengisi berapa mulai 20.000 sampai dengan 500.000 kemudian bayar nominal top up ke kasir cash 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 kamu akan langsung dipotong oleh biaya top up simpan struk sampai top up berhasil oke begitu untuk cara top up OVO melalui aplikasi OVO nya untuk cara yang kedua yaitu kalian bisa melalui ATM ya ATM kalian kita klik ATM oke kemudian kalian bisa memilih ya melalui ATM BCA mandiri senaga ya bebas misalkan saya pilih yang mandiri saja yang ini kemudian ini ada caranya masukkan ATM dan masukkan pin kalian pilih menu bayar atau beli pilih menu lainnya pilih menu lainnya kembali pilih menu e-commerce masukkan kode OVO ke 66601 masukkan nomor ponsel anda yang terdaftar di OVO kalian dan masukkan nominal top up misalkan 20.000 isi isi OVO nya 20.000 isi struk untuk menyelesaikan transaksi oke begitu untuk cara isi saldo OVO atau cara top up OVO kalian sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati